Pameran hasil karya Sang Maestro Pelukis Indonesia, Basuki Abdullah, dan 30 karya lukis milik berupa kalbar merupakan kerjasama Museum Kalimantan Barat dan Museum Basuki Abdullah. Sejumlah lukisan itu dipamerkan di gedung pameran temporer Wawasan Nusantara Museum Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak. Museum Basuki Abdullah adalah koleksinya lukisan-lukisan, lukisan maestro. Jadi kita juga mengundang perupa. Perupa kalbar kita kumpulkan, Alhamdulillah partisipasinya dari 30 orang. Kemudian Museum Kalbar ada 3 koleksi, salah satunya streaming dari istrinya Fandi, yang dua itu adalah Udara Marhum, anaknya juga sebagai penerus di perupa kita. Nah dia sebagai pelopor lukis modern di Kalimantan Barat. Kepala Museum Basuki Abdullah, Nifah Salmah, mengatakan selain pelukis, Basuki Abdullah juga mengibahkan rumah juga koleksi lukisan yang dimiliki untuk dijadikan museum di bawah Kementerian Pendidikan, Budayaan, Riset, dan Teknologi. Yang sekali kami bisa bekerjasama dengan Upt Museum Kalimantan Barat dan Perupa. Karena memang keinginan dari Pak Basuki Abdullah mengibahkan rumah, ketiga koleksi lukisan yang dimiliki, dan koleksi pribadi untuk dijadikan museum. Museum Basuki Abdullah di bawah Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, tepatnya sebagai Upt Direkturat Genera Kebudayaan. Pameran lukisan ini merupakan rangkaian dari acara sepekan festival di Museum Kalimantan Barat yang berlangsung sejak 6 Oktober hingga 14 Oktober 2021. Maulipon TV memberi tekan.